Kalau anda melihat pegangan orang tua saya, kemana melangkah, gunakan di jalan Allah, bacakan Bismillah. Sekalipun anda di rumah tangga, sering kacau balau, rumah tangga sering bertengkar, salah sedikit bintak cerai, salah sedikit suami kabur. Tuh gunakan. Nah, nih, kami pintakan dulu pegangan orang tua saya. Kalau ada, silakan gunakan sama anda. Allahu Akbar. Guru. Sebelum kau tampakkan punya wujud, tolong turunkan itu benda pusaka. Dari alam kegoiban, yang sudah dijarakan ke sembilan oleh sepuluh tunggal. Mudah-mudahan di mana tempat. Orang yang punya kesulitan, punya problem. Sekalipun punya senak pemilih, yang sakit di rumah, tolong bantukan guru. Subhanallah. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, bom kardu. Cepat. Maaf. Perhatikan sejenak. Alhamdulillah. 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 Maaf. Apa katanya pak itu? Nih, pegangan orang tua saya. Anda boleh memiliki. Anda pekerja di sawit puluhan tahun, tenaga dibutuhkan, penghargaan tidak ada. Tuh gunakan. Cukup taruh di dompet. Bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Allah akan membukakan rezeki anda. Sekalipun anda melamar pekerjaan. Kepetek. Sepesi Piloten Daratan. Tenaga dibutuhkan. Penghargaan tidak ada. Tuh gunakan. Bahwa sini deh. Anda jangan ngomong lagi berdagang. Saya sudah tahu. Tuh gunakan untuk dagang. Nih. Kalau ingin tahu. Pengin tahu kekuatan ini ajimah yang kami pegang. Perlihatkan sekarang saya tampakan itu. Adik saya. Dengan menggunakan kekuatan ini batu asma. Nih. Rapat di mana garis? Guru. Rapat A. Injak semuanya rapat. Maju, maju, maju. Di mana garis? Saya tes dulu kekuatannya. Sebelum kami nanti kami kasihkan. Sebelum nanti kami sebarakan kepada anda. Bahkan anda jangan ngomong. Pak saya ini non-muslim. Bagus. Memiliki ini batu asma. Sebab semua agama itu bagus. Betul tidak? Yang tidak bagus alat dan gelukan. Agama Kristen boleh. Katolik boleh. Agama Islam lebih bagus. Nih. Guru. Dengan kekuatan ini batu asma yang kami pegang. Tolong keluarkan itu adik saya yang terbelenggu dengan garung. Sebelum dirubahkan. Allahu Akbar. Allahumman arba nabiha alaikum. Allahumman arba nabiha. Allahu Akbar. Keluarkan itu adik saya. Subhanallah. Allahu Akbar. Dengan kekuatan ini alhamdulillah adik saya sudah keluar. Tidak membukar kunci. Asal ada lubang sebesar kelingking. Insya Allah bisa keluar. Tongkar deh. Nih. Sabar. Nanti kami bagikan. Kami sebarakan kepada anda. Angkat deh. Maaf permisi om. Tarik kuncinya. Kuncinya kuat. Ikatannya utuh. Baik. Sekarang saya robahkan. Eh. Ini ilmu Allah. Pengen melihat adik saya berubah tidak? Jawab. Pengen melihat adik saya berubah tidak? Pengen melihat. Baik. Maju semuanya berdiri. Rapat di mana garis injak. Maju. Maju. Rapat. Tutup deh. Ambilkan kertas koran. Kita coba. Kita samakan dengan makhluk yang kami bawa. Namun anda jangan jauh dari garis. Kalau ingin melihat. Kalau ingin bukti. Nih. Berdiri A. Berdiri sebentar. Hehehe. He. Maaf permisi. Jari uang jauh. Alon-alon. Asal kelakun. Germet-germet. Asal selamat. Mudah-mudahan. Anda yang nonton di mana pertepatan. Mendapat baraka dari Allah. Amin. Digampangkan mencari rezekinya. Taruh dari sini deh. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilahil allahu allahu akbar. Wahai gurub. Dengan kekuatan yang kami pegang. Dengan kekuatan ini banyu asma. Kalau betul boleh nanti dibagikan. Tolong terlihatkan. Keampuhannya. Anda di sini punya senak pamili. Punya senak keluarga. Yang kena santet. Yang kena guna-guna. Nih gunakan. Anti santet. Alhamdulillah. Yang penting kita tetap yakinkan kepada Allah. Amin. Nih. Subhanallah. 10 kilo tidak pernah ngomong capek. Maaf permisi kakinya kuat-kuat. Maaf. Sebab kalau orang maaf permisi orang Madui sebelum berjalan puluhan kilo. Dia selalu menggunakan ini obat. Tuh. Digosok di mana kakinya. Digosok di mana lutut. Ini apa namanya katanya Pak? Ini yang dinamakan getah kayu. Getah kayu. Sangkal putung. Bisa mengobati berbagai penyakit kulit maupun penyakit dalam. Anda di sini punya keluhan. Punya batu. Atau napasnya tersendat. Ya. Senang merokok. Katanya Pak satu hari empat bungkus. Tiga bungkus. Napasnya. Hehehe. Hehehe. Gunakan. He. Caranya gimana? Tuh. Nah. Di leher. Di dada. Di leher. Di dada. Insya Allah. Enak Pak. Pak saya tidak mempunyai yang begitu. Cuman saya batuk. Tolong kalau anda batuk. Ya. Tinggal dioles di mana leher. Saya ini katanya Pak. Tukang kuli. Angkat pikul. Buang pikul. Angkat garung. Buang garung. Nih gunakan. Badan sering pegal-pegal. Gosok di mana yang pegal. Pak saya ini masuk angin. Nih. Barang kalian mau coba. Apalagi di bulan puasa ya. Saya ini masuk angin. Katanya Pak. Lagi bulan puasa. Gosok. Di mana perut. Sok tete. Sakit tenggang. Mas digosok. Pak saya katanya Pak. Kesemutan. Gosok sekarang. Sok A. Siapa yang sakit tenggang. Gosok sekarang. Sakit lutut. Gosok. Di mana lutut. Ya. Sakit sendi. Gosok di mana sendi. Sekalipun anda seorang perempuan. Ya. Punya belang-belang di mana perut. Tinggal digosok. Jangan malu-malu. Berusaha-berusaha di jalan Allah Pak. Insya Allah. Nanti kami bantu. Rasakan. Kalau anda sudah berhasil. Yang akan merasakan keberhasilan. Bukan saya. Anda semua. Bahkan yang sudah berseraku. Tapi doakan. Biar Allah menggantikan. Perabisan. Bahkan ribuan kelebatan. Amin. Tuh bapaknya sebelah kanan. Yang sudah berseraku. Berterima kasih. Mudah-mudahan diganti. Itu misalnya. Dan sebanyak mungkin. Di jalan Allah. Sofa. Majukan aja sini Pak. Apa? Mau beli obatnya? Mau beli obatnya katanya. Allahuakbar. Subhanallah. Namun sabar. Saya minta waktu tidak lama ya. Cuman lima menit untuk menerangkan. Ini Haji Mas. Biar anda tidak salah kaprah menggunakannya. Betul tidak? Alhamdulillah. Bangun deh. Nanti. Punya keperluan apa? Nanti kami bantu. Bangun dulu. Namun atas kembalinya saya punya adai. Bukan tidak mau melancarkan ini persiungan hiburan. Namun sebentar lagi mungkin. Yaitu datangnya. Lemenang aja maksib. Semuanya yang muslim. Mungkin berpuasa. Yang tidak puasa pun juga kami doakan tetap berhasil. Amin. Namun mana yang memiliki batunya? Kedepan semuanya. Semuanya kedepan Pak. Yang terangkan. Namun yang tidak bawa. Yang tidak memiliki. Selamat bubar. Selamat jalan. Semoga selamat anda sampai tujuan. Cok yang tidak bawanya minta bubar aja. Nah. Kami terangkan dulu sejenak. Mudah-mudahan di dalam kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Dengan kami punya ropongan. Terima kasih.